Badan Pusat Statistik melaporkan beras impor yang masuk ke Indonesia pada Januari sampai Oktober 2024 berjumlah 3,48 juta ton. Nilainya mencapai 2,15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 34,12 triliun rupiah. BPS menyebut impor tersebut utamanya berasal dari tiga negara yaitu Thailand, Vietnam, serta Myanmar. Data impor beras yang dicatat BPS terdiri atas beras berbagai kualitas yang ada di pasaran. Dan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifi Hasan memastikan bahwa stok pangan beras akan aman menjelang perayaan Natal dan tahun baru tahun ini. Persediaan beras mencapai lebih dari 2 juta ton yang dihitung cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tapi masih ada kuota impor hingga akhir tahun. Dari rencana impor tahun ini, sebesar 3,6 juta ton sudah masuk namun masih ada sekitar 850 ribu ton yang belum. Jika sesuai rencana, 500 ribu ton akan masuk pada Desember sementara sisanya akan diselesaikan pada tahun depan.